Perlu saya tegaskan kita kenapa transparan karena ada panitia dapur lapangan, dukungan yang masuk baik dari perusahaan, perorangan, individu, masyarakat maupun dari instansi terkait itu, itu diterima oleh panitia kemudian dikelola sepenuhnya seketat mungkin untuk pengadaan makanan siap saji. Jadi kita hindari hal-hal yang tidak perlu. Kemudian tadi di depan ada kegiatan untuk bagi makanan kepada pengendara terutama tukang ojek dan penumpang masyarakat yang melintas di depan posko ini yaitu ini juga sudah kita laksanakan 5 hari bertujuan karena disini ada dapur lapangan tidak mungkin ada beberapa orang yang secara ini mereka datang untuk minta makanya kita sudah siapkan stok. Hari ini yang biasanya kita masak cuma sekali masak 600 paket untuk makan siang, makan malamnya 600 paket sekarang kita masak hari ini untuk makan siang saja 870 paket kemudian untuk makan malam juga sekitar 850 sampai 870 paket. Jadi untuk hari ini ada peningkatan yang biasanya per hari 1200, hari ini kita masak 1750 atau 760 paket makanan siap saji. Mendekati 2000 pak ya? Ya, hampir 2000. Mungkin dari hal ini pak mungkin kegiatan ada harapan kepada masyarakat terus apresiasi kepada mereka yang telah turut juga untuk mengambil seferan membantu dapur umum ini seperti apa pak? Ya, harapan kita tentu ini bentuk kegiatan dapur lapangan yang kita lakukan ini tujuannya untuk membantu pemerintah TNI Polri bersama Ormas-Ormas kita bersatu untuk melawan COVID-19 dalam bentuk kegiatan dapur lapangan. Kita menyiapkan makanan siap saji, harapan kita nanti pemberlakuan PPKM level 4 yang diperpanjang lagi sampai tanggal 9 Agustus besok masyarakat atau warga masyarakat yang terdampak COVID-19 mereka bisa tetap yang melaksanakan isoman di rumah masing-masing mereka bisa tetap di rumah sampai nanti mereka dinyatakan sembuh. Jadi mereka tidak keluar lagi, tidak terjadi penularan. Jadi yang sakit yang positif bisa sembuh, yang sehat tidak tertular.